Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika Bersama saya, Syirujul Munir Akan menemani Anda belajar pemograman web Mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web Kali ini saya akan bahas tentang projek web 2 Sebagaimana sudah diarahkan untuk mata kuliah pemograman web ini Ada 2 projek yang harus kalian kerjakan Pertama adalah projek 1 yaitu projek landing page Yang berikut adalah projek 2 Projek 2 ini nanti sifatnya dikerjakan secara kelompok Baik, setelah kita mempelajari HTML, CSS, JavaScript, dan juga mata kuliah bootstrap Nah, materi HTML ini membahas sampai materi HTML 5 Tek-tek dari HTML 5 Kemudian juga di CSS Kita belajar bagaimana melakukan styling Dengan kelas, dengan ID Kemudian juga belajar bagaimana CSS footgrid Penerapannya Kemudian juga untuk javascript Kita juga belajar bagaimana untuk melakukan kode javascript External, internal, dan juga Kemudian juga kita coba menggunakan event driver Onclick, onload, dan seterusnya Kemudian juga belajar fungsi dan juga algoritma pemograman Dengan javascript seperti variable looping Atau untuk logika if, else, dan seterusnya Dimana semuanya adalah sebenarnya mengulang Atau merefresh kembali mata kuliah dasar-dasar pemograman Menggunakan bahasa pemograman python Dan ini digunakan dengan javascript Karena harus kalian pahami javascript ini nanti ada Jadi satu bahasa pemograman yang akan Kedepan akan masih terus banyak digunakan Dan juga merambah ke sisi server Dan juga sudah belajar bootstrap Bootstrap ini adalah library untuk layout CSS Bagaimana nanti tampilan kita menggunakan Pendekatan responsif web design Sehingga tampilan webnya sama bagusnya ketika diakses di beberapa device Dengan kekuatan 4 ini kita bisa terapkan Atau mengembangkan aplikasi Di mata kuliah pemograman ini Jadi tugas project 2 adalah membuat Aplikasi Prototype UI UX yang sudah Saya siapkan nanti Berupa tampilan wireframe atau mockupnya Dan menerapkan codingnya nanti Dengan menggunakan HTML Dan juga Baik Saya lanjutkan Untuk projectnya sendiri nanti Ada 5 project Ada 5 project yang nanti bisa kalian dapatkan Nantinya jadi satu kelompok Satu project Jadi ada project sistem informasi alumni Kemudian ada project sistem informasi lawan kerja Kemudian ada juga sistem informasi lawan kerja Ada 2 ya Ada modul lawangan dan ada modul mitra Jadi juga ada sisi informasi tugas akhir Kemudian ada lagi sisi informasi parkir STDN Jadi 5 project ini Adalah project akhir yang harus kalian kerjakan Sebagai portfolio kalian nanti Untuk Telah mengejarkan project Di mata kuliah pemograman web Baik Saya akan demokan Apa sih yang ada 5 project ini Jadi project ini sudah saya buatkan Dalam bentuk mockup Menggunakan aplikasi Balsamic Pertama yang Project pertama adalah Project Oke ini Project pertama adalah Project Sisi informasi alumni STDNF Jadi tugasnya Nanti yang mendapat Project ini Atau topik ini Adalah kalian Membuat halaman landing page-nya Atau halaman pertama kali login Seperti ini Di sini ada logo Nanti ada Apa namanya Nama website-nya Kemudian ada Link Home Berita Locker Login Kemudian halaman pertama Nanti ada Kata pembuka Di sini Silahkan menggunakan Proton Atau apa silahkan Di sini ada Kemudian ada daftar alumni Kemudian di sini ada Sapa alumni Gambar Gambar mungkin Nama-nama Atau alumni-alumni kalian Misalkan nanti Dimunculkan di sini Kemudian juga ada Berita dan juga Di bagian footer Nanti ada Develop By Misalkan Mahasiswa STDNF Angkatan 2021 Satu Kemudian juga ada Social media Di sini Nanti Diletakkan logo Dari IG Atau Twitter Atau Facebook Ini ada Link page Untuk Ini Nah nanti Harus Login dulu Untuk masuk ke Startup Sistem ini Jika belum punya akun Dia harus Register user dulu Di sini Kemudian Nah ini halaman Register user-nya Seperti ini Ya karena namanya Alumni Maka datanya Sudah tersedia Di kampus Jadi sebenarnya Hanya mengkompimasi Terdaftar atau tidak Nanti di kampusnya Jadi cari aja Dulu sini Alumni-nya Misalkan nama Alumni Amir Diklik Amir Nanti kalau di search Nanti datanya Akan muncul di sini Ya Ini baru tampilan dulu Ya Di sini nanti Nama alumni-nya Siapa Amir Hamza Misalkan Pasal kurdinya Misalkan Ada otomatika Nah nanti Baru bikin username Password Cek password Daftar Nah ketika daftar Nanti Dia bisa login Nanti Ya Untuk Mendaftar Form Registrasi Alumni Nah ini Halaman Admin Backend Nanti Backend-nya Saya rasa Saya adalah Menggunakan Aplikasi Backend-nya Admin LTE Nah ini Tampilannya Mirip Seperti ini Jadi ada Siumni BK Nanti ada Grid Sini Ada daftar alumni Ada logo Searching Dan juga Di sini Nah ini Kalau ingin Didaftarkan oleh Admin Alumni Bisa juga Lewat sini Ya Nanti program Sudi Tahun masuk Tahun lulus Dan alamat link In Oke ini Kira-kira Apa namanya Tampilan dari Aplikasi Sistem Informasi Alumni Yang pertama Yang kedua adalah Sistem Informasi Loongan kerja Modul Loongan dan mitra Sekaligus ya Dua dan tiga ya Oke kita coba Akses Loongan kerja Oke ini ya Oke berikutnya adalah Sistem Informasi Loongan kerja SDDNF Atau Si loker NF Saya sehat Nah halamannya Tampilannya Seperti ini Ada home Loongan baru Ada ispapa Ada berita Ini saya pecah dua ya Ada loongan Ada mitra Jadi nanti Boleh saja Yang bagian Modul loongan Boleh Di daftar mitranya Home mitranya Gak usah dibuat Tapi yang Home mitra juga Gak perlu buat Daftar loongan Tapi yang halaman Landing Ya halaman tampilannya Seperti ini Ada header Ada content Ada footer Ada berita Di sini nanti Dimunculkan Berikutnya adalah Ini ya Halaman Ketika di klik Loongan baru Maka akan muncul Data ini Nanti kalian bisa Sekarang Longgongannya Nanti Kalau lo ingin Lihat detail Diklik Lihat detail Maka dia akan muncul Halaman seperti ini Ya Detail Berarti Tiga halaman ini Wajib untuk Baik yang Loongan Kerja Atau Yang modul Loongan Dan modul mitra Berikutnya Nah ini Kalau yang bagian Modul loongan Maka harus Buat ini Jadi diisi Di sini Isi form ini Nanti Kemudian Ini kalau diisi Locker Jadi di sini Jadi Perusahaan ingin Mengkelankan Loongan di Sistem ini Nah ini Kalau mau Jadi mitra Ini daftar mitra Yang ada Nah ini Berarti Yang Modul loongan Ini gak perlu Lagi dibuat Ini khusus buat Nanti yang daftar mitra Harus ada Nah ini berikutnya Ini kalau ingin Menjadi mitra Dia daftar dulu Di sini Isian formnya Seperti ini Kemudian Di sini ada Admin LTE Dipakai untuk Attack N Di sini ada Home admin Loongan kerja Di sini ada Tambah Nah seterusnya Di sini Ini bisa Kalian buat Nanti Ini berarti Kelola Loongan kerja Berarti ini Untuk Back End Dan Front End Harus dibuat Oh ini Kelola mitra Juga Sama ya Seperti ini Jangan lupa Nanti ada Loginnya juga Ada registernya Juga Ini proyek Yang kedua Dan ketiga Berikutnya Untuk proyek Yang tepat Sistem informasi Tidak saya Sista Oke Saya Apuluhkan lagi Sista Ini halaman Landing page Dari Sistem informasi Seminar tugas Akhir Di singkat Sista Halaman pertama Landing page Seperti ini Ada home Jadwal Seminar berita Ada menu atas Ada sebelah Kirinya Ini ya Apa namanya Alur proses Gitu ya Jadi Nanti bisa kalian lihat Di aplikasi Akademik Komplikasi ID Ada tata cara Bagaimana Mendaftarkan Untuk semina tugas Akhir Nah ini adalah Daftar mahasiswa Yang akan Mesidang Ada yang Sidang proposal Ada yang hasil Ada yang akhir Kalau yang Proposal dalam akhir Ini Hasil ini bisa Ditonton Yang akhir Tidak bisa ditonton Sidang tertutup Ya nanti Kalau User ingin Daftar Sebagai akun Nanti bisa login Dulu disini Atau kalau belum punya akun Nanti harus Registri Sudah Ini tampilannya Sistemnya Seperti ini Ada Otomatis Kemudian Tadi ketika Diklik Saya pilih Misalkan Memilih Apa ini Ingin melihat Digo Armando Kita lihat Siapa sih Apa sih Tugas akhirnya Siapa Pembimingnya Tinggal di klik aja Nanti harusnya muncul Seminar proposal Jadi Armando Misalkan Nanti akan muncul Seperti ini Tinggal Kalau ingin berminat Ikut Seminar ini Tinggal klik daftar Jadi peserta Jadi peserta ini adalah Temannya Atau adik kelasnya Nanti bisa ikut daftar Nanti tinggal isi Name Diklik daftar Nanti akan muncul Halaman ini Seminarnya ini Kapan Waktunya Nanti Klik aja Nama Name-nya Namanya Nanti Di prodinya Tindak Diklal di Daftar Berikutnya Ini adalah Yang Ini Form seminar Ini sendiri adalah Yang ingin Mahasiswa yang Yang akan Seminar Proposal Harus ngisi dulu Nanti judulnya TA-nya apa Pembimbingnya siapa Jenisnya apa Proposal Tugas akhir Atau hasil Atau akhir Nah ini penguji 1 Penguji 2 Jika Diisi nanti Waktunya kapan Dan ruangannya mana Nah ini hasil Backend-nya Tampilannya seperti ini Bisa kelihatan Ada berapa orang Yang sedang proses Seminar tugas akhir Nah ini Bisa juga Untuk Mendaftarkannya Didaftarkan oleh Admin nanti Tadi kan Kalau Maha siswa sendiri Ini oleh Admin Sista ini Dia akan bisa Mendaftarkan Nama-nama Mahasiswa yang Atom Pembisah akhir Jadi dia harus Punya data dulu Nah ini Halaman Peserta Jadi kalau Dilihat Ini Yang tadi Ini Ini diklik Misalkan Diego Armando Siapa sih yang Mau ikut Nanti bisa kelihatan Di sini Siapa yang ikut Orangnya Di sini Dibatkan secara manual Oleh Admin Ini adalah Sistem informasi Sista Ini lagi diberi Kebebasan Kalau Sekiranya Masih Belengkap Sekolah Ditambahkan Sini Baik Berikutnya Sistem informasi Parkir 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 Di sini Saya Parkir Parkir Nah ini Ya Nah di Sistem parkir Ini nanti Sama Landing page Sini Selamat datang Di Parkir Parkir SDTRF Nanti Di situ Ada Atas Ada logo Kemudian ada Apa namanya Welcome Ya Di sini Ada ingin Mendaftar kendaraan Ada profil kampus Nanti gambar Kampus Kabel Dan ada berita kampus Di sini Nah login Ya Kalau tidak punya akun Bisa register Nanti isi Ini berarti Usernya bisa dosen Dan mahasiswa Di sini Berikutnya Dia akan Mendaftar Kendaraan Ada status Sampai Dia punya kendaraan Misalkan Didaftarkan Nanti aplikasi Sesungguhnya Nanti Kedepannya Pengennya Ada aplikasi Mobile Nanti cukup Di scan Mobile Ke Sistem yang ada Di kampus Nanti otomatis Terdaftar Absen masuk Dan ketika Asal pulang Nah di sini Disproses Make-end Lebih banyak Dan Make-end Buat registrasi Di sini Ada name Nama lengkap Pilih Prodinya Apa Kendarannya Apa Mobil Motor Sepeda Nggak ada Nomor polisi Ada mereknya Misalkan Yamaha N-Max Misalkan Atau Apa namanya Honda Vario Misalkan Nanti upload S10K Nah ini Halaman Back-end Dengan Admin LTE Diterapkan Ditontoh Data-datanya Nomor polisi Merk Dan seterusnya Nah ini Ini juga Ada Halaman Untuk Entri Kendaraan Kendaraan Tapi admin Yang meng-entrikan Nanti bisa Juga Barikan Serm Biasa Ini halaman Data gedung Jadi gedungnya Nanti bisa Ditambahkan Misalkan ada Gedung baru Bisa Ditambahkan Nah ini Tambah Gedung Dan ada Tambah Area Pakit Di dalam Gedung Ada area Pakit Misalkan di B2 Ada Area depan Area belakang Misalkan Ini cara Mendaftarkan Area Parkin Ini adalah Pedung 1 Sampai 5 Diterjakan Dalam Satu kelompok TI dan SI Nanti jumlah Anggotanya Kelompoknya Maksimum 4 Tapi kalau ada Problem Misalkan Berlebih Maka bisa 5 Tapi Biasanya Kembalinya 4 Misalkan Ada 20 Mahasiswa Dibagi 4 Berarti ada 5 Kelompok Datanya Tanggal 21 Januari Ada Aplikasi Frontend Pake Bootstrap Landing Page Atau Backend Pake Atmen LTE Atau Bisa Juga Link Bekerja dengan Baik Nanti Ada GitHub Jangan Lupa Dibuat GitHub Biar Foto Polo Kalian Tambah Banyak Hijau Nya Kemudian Jangan Lupa Di Upload Di Kreasi Norifikasi ID Boleh Empat Empat Mahasiswanya Upload Semua Atau Bisa Nanti Yang Dishare Adalah Satu Aja Jangan Lupa Screenshot Aplikasi Diling In Screenshot Ini Penting Buat Memperkenalkan Putum Kalian Di Screenshot Bagian Bagus Dari Aplikasi Yang Dibuat Bikin Label Atau Caption Project Kedua Saya Jangan Lupa Nanti Dibuat Videonya Videonya Dibuat Maksimum 5 Menit Pakai Aplikasi Zoom Zoom 40 Menit Free Memanfaatkan 5 Menit Untuk Merekam Misalkan Sisi Informasi Tugas Akhir Misalkan Yang Tadi Yang Saya Buat Misalkan Tadi Contohnya Di Bagian Starter Ini Halaman Lending Page Diperkenalkan Timnya Tim Kami Adalah Tim Jago Modding Dengan Anggotanya ABCDE Mengerjakan Projek Sistim Informasi Tugas Akhir Di Dalam Halaman Pertama Akan Ditampilkan Halaman Landing Page Dengan Informasi Blah 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 Dan Sebagian Mahasiswa Bisa Daftar Tugas Akhir Dengan Klik Tombol Ini Mengisi Form nya Dan Ini Nanti Nanti Akan Login Admin Akan Lihat Halaman Backend Menampilkan Data Hasil Keserta Sigang Tugas Akhir Seperti Itu Diceritakan Yang Maksimum 5 Menit Di Upload Ke Youtube Nanti Akan Kumpulkan Link Untuk Penelasan Tentang Mata Pilihan Project 2 Jangan Lupa Dikerjakan Tepat Waktu Semoga Nanti Bisa Bermanfaat Saya Cukupkan Sekian Terima Wassalam Walaikum War Jangan Lupa Subscribe Like And Share Videonya